Halo teman-teman Grammy, di soal itu diketahui nilai rata-rata siswa laki-laki atau bisa kita simbolkan dengan X1, itu sama dengan 72. Kemudian nilai rata-rata siswa perempuan, itu kita simbolkan dengan X2, itu sama dengan 81. Sedangkan nilai rata-rata kelas itu ada 75, berarti di sini ada X bar yang itu 75. Kita nyanyakan perbandingan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan, berarti di sini bisa kita tuliskan pertanyaannya itu adalah N1 dibanding dengan N2. Nah, kita langsung menjawab menggunakan rumus rata-rata gabungan, yaitu X bar sama dengan X1 dikalikan N1 ditambah X2 dikalikan dengan N2, dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Kemudian kita masukkan nilainya X bar itu tadi 75 sama dengan X1-nya 72 dikali dengan N1, ditambah X2-nya 81 dikali dengan N2. Per karena N1 dan N2-nya itu belum diketahui, ditulis saja N1 ditambah N2. Kemudian ini kita hitung dengan cara dikali silang, jadi 75 itu dikalikan dengan N1 ditambah dengan N2. Jadi 75 kali N1 ditambah N2 itu sama dengan 72 N1 ditambah 81 N2. Sehingga diperoleh 75 N1 ditambah 75 N2 sama dengan 72 N1 ditambah 81 N2. Nah, ini bisa digabungkan untuk yang sama-sama N1. Jadi 75 N1 dikurangi 72 N1 sama dengan 81 N2 dikurangi 75 N2. Hasilnya adalah 3 N1 sama dengan 6 N2. Nah, ini kita peroleh kemudian disederhanakan. Jadi tadi yang langkah pertama itu menghitung N1-N2, langkah kedua disederhanakan. Dari 3 N1 sama dengan 6 N2, itu bisa sama-sama dibagi dengan 3. Sehingga diperoleh hasil N1 sama dengan 2 N2. Sehingga kesimpulannya perbandingan siswa laki-laki dan perempuan itu adalah 1 dibanding 2. Pilihan jawaban yang ang.